Intro PT. Lovina Beach Brewi TBK atau STRK resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia selasa 10 Oktober 2023. STRK melepas 1,18 miliar saham atau 11.800.000 lot saham setara 11,01% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh perserawan setelah penawaran umum perdana. Berdasarkan fix allotment atau pencetan pasti, saham STRK mengalami total kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 26,57 kali. Dalam pencatatan perdananya, STRK langsung melesat 35% atau menyentuh auto rejection atas atau arah ke level 135 rupiah per saham. Frekuensi transaksi saham STRK saat pembukaan perdagangan sebanyak 1.460 kali dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 97.420 saham. Nilai transaksi atau turnover STRK pagi ini pun tembus hingga 1,32 miliar rupiah. Dari IPO ini, STRK meraup dana segar sebesar 118 miliar rupiah. Direktur utama PT Lovina Beach Brewi TBK, Bona Budi Surya mengatakan, dana IPO yang didapatkan 18,11% diantaranya akan digunakan untuk pengembangan bisnis minuman beralkohol STRK. Salah satunya, research atau penelitian pengembangan produk tequila di dalam negeri. Jadi mungkin kita akan research untuk blue agave bisa ditanam di Indonesia, habis itu kita bisa pakai blue agave itu kita proses menjadi tequila buatan Indonesia. Jadi kan selama ini import dari Meksiko ya. Jadi dengan saya lihat ada studi, ada yang sudah di Australia sudah melakukan, ditanam di Australia dan sudah berhasil, saya rasa di Indonesia juga bisa berhasil. Ada pun, produsen produk Soju Wija dan Beer Stark ini akan menggunakan dana IPO lainnya untuk pembelian mesin sebesar 42,26% dan sekitar 39,63% lainnya untuk biaya operasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!